Terima kasih masih bersama YPB Mopi Masih melanjutkan part sebelumnya Setelah pertarungan yang sengit antara Upp dan Goku Disitu Upp mulai merasa aneh Dia merasa meskipun Goku tidak menggunakan seluruh kekuatannya Tapi semua gerakan Goku sangat mudah dia tebak Ditambah Upp tahu kalau perubahan Super Saiyan yang Goku gunakan Sama halnya seperti Pegata Gerakan Goku sangat berbeda dalam hal kecepatan dan ketepatan Upp mulai memikirkan dalam otaknya Untuk mencari sesuatu yang mungkin dia tahu Dan akhirnya Upp mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi Jadi Upp segera mengarahkan tangannya Sambil menyelimuti tangannya menggunakan sebuah energi Dia menggunakan sebuah energi sihir Yang sontak membuat Goku tidak bisa bergerak Goku menjadi bingung teknik apa sebenarnya yang Upp gunakan Tapi lambat laun Goku mulai merasakan tubuhnya lagi Ditambah luka bekas pukulan Goten sebelumnya Kini telah sembuh Rupanya Upp lah yang menyembuhkan luka Goku Alasan dia melakukannya karena Goku tidak bertarung secara maksimal Yang hal ini tidak menantang bagi Upp Jadi dia tidak mau mengambil keuntungan apapun Dan ingin bertarung secara adil Goku sontak terkejut mendengar itu Ditambah dia tidak menyangka Kalau Upp mempunyai kemampuan yang bisa menyembuhkan seseorang Seperti Kacang Senju Dia penasaran siapa sebenarnya Upp Makanya Goku mulai menatap Upp dan menyadari Kalau Upp telah bergabung dengan seseorang yang memiliki kemampuan penyembuhan Tapi Goku tidak tahu soal Majin Bundut Yang dia sangka kalau Upp hanya bergabung dengan seorang Namekian Jadi untuk memastikannya Goku akan mencari tahu siapa yang bersemunyi di dalam tubuh Upp Karena ini hanya sebuah penggabungan Maka Goku optimis bisa membongkarnya dengan mudah Dia akan memaksa Upp membayar apa yang sudah Upp berbuat Tiba-tiba Goku menggunakan sebuah mantra aneh yang dia arahkan pada Upp Sontak saja Upp merasakan keanehan pada tubuhnya Yang dimana dia tidak bisa bergerak Dan pada akhirnya dengan mantra sihir yang Goku gunakan Mampu memisahkan Majin Bundut dari dalam tubuh Upp Hingga mereka terpecah kembali Upp merasa sangat tidak menyangka dirinya bisa dipisahkan begini Kemudian terjadi flashback dimana Upp mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Goku Saat itu mereka akan pergi untuk berlatih Dimana Upp minta Goku untuk memancing dulu Dia ingin membawakan banyak makanan bagi keluarganya Karena kehidupan keluarganya sangat memprihatinkan Goku langsung setuju karena dia juga ingin makan sesuatu karena lapar Jadi mereka segera tancap gas pergi meluncur dengan kecepatan tinggi Setelah itu Goku mengajak Upp untuk melakukan latihan pertamanya Dimana Upp diminta untuk menghancurkan batu besar Goku menyuruhnya menggunakan serangan jari yang berguna demi melatih kekuatannya Tapi ketika mencoba Upp tidak bisa melakukannya Goku menjelaskan kalau kekuatan fisik bukanlah hal yang terpenting Tapi penguasaan auraki ditambah ketenangan adalah kuncinya Jadi Goku akan menunjukkannya pada Upp Goku mulai dengan memejamkan matanya dan kemudian merabah batu itu Setelah itu Goku mulai menggunakan totokan santai namun pas yang akhirnya berhasil membuat batu itu terbelah menjadi dua Upp tentu kagum dengan kekuatan Goku gurunya dan Goku segera menyuruh Upp untuk mempraktikan apa yang dia perlihatkan tadi Berhari-hari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun berlalu Goku terus melatih Upp dengan sangat keras Hingga kemudian ketika Upp tewas karena sebuah insiden Dia mengikuti turnamen di Alambaka Upp melakukan pertarungan sengit melawan Picon Yang disitu keduanya saling hajar secara habis-habisan Sang wasit saja kagum dengan kekuatan Upp Yang bisa bertarung di level yang sama dengan Picon si ahli petarung Alambaka Raja Kai juga memuji Goku yang telah berhasil melatih Upp dengan baik Kini Upp telah mendapatkan banyak peningkatan sejak tewas dulu Namun Picon yang sudah bosan akhirnya menggunakan jurus andalanya yang pernah membuat Goku kerepotan Yang disitu Goku juga khawatir karena Upp tidak tahu soal teknik apa yang Picon gunakan Meski demikian Upp tetap fokus untuk bisa menghentikannya Tanpa ragu Picon segera melepaskan serangan pamungkas itu yang tiba-tiba Upp sudah muncul di belakangnya Upp melancarkan jurus totokan yang pernah Goku ajarkan untuk menghancurkan batu Yang disitu Picon langsung merasakan kesakitan pada lehernya Pada akhirnya Picon langsung terjatuh dan berhasil di kalahkan Melihat keberhasilan Upp, Raja Kai memprediksi bahwa di masa depan Upp pasti akan melampaui kekuatan Goku Disitu Goku cuma tersenyum mendengar itu Kemudian cerita balik ke masa sekarang dimana Goku sangat senang setelah berhasil memisahkan Majin Bu dari dalam tubuh Upp Upp sontak penasaran kenapa bundut bisa dikeluarkan begitu mudah Piccolo juga gak pernah mengira bagaimana Goku bisa melakukan kemampuan seperti ini Karena dia tahu seorang dewas sekalipun tidak mungkin memiliki kemampuan pemisah seperti ini Seperti contohnya adalah Kaioshin Siapa sebenarnya Goku jahat? Piccolo pusing memikirkannya Sedangkan melihat makhluk di dalam tubuh Upp bukanlah namekian Goku cukup penasaran siapa sebenarnya makhluk itu Upp sendiri juga gak tahu kalau Goku memiliki kemampuan seperti ini Baginya ini akan menjadi lebih buruk Tapi juga ini akan menjadi jauh lebih menarik karena bisa bertarung dengan kekuatannya sendiri Sementara bundut masih pingsan yang mungkin dia juga akan ikut dalam pertarungan nanti Kemudian Upp menghubungi Raja Kai Dia ingin Raja Kai memeriksa sesuatu yang membuat kita penasaran Raja Kai menegaskan dia sudah melakukannya tapi tidak menemukan apapun Jadi dia pikir kalau itu berada di luar batas kemampuannya sebagai Kaiyo Upp sendiri sudah tahu soal itu Jadi dia akan mengambil rencana lain yang memiliki resiko sangat besar Raja Kai sontak terkejut Upp akan menggunakan teknik yang sudah dia larang Upp memberitahu kalau teknik ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bisa sejajar dengan level SSJ5 Tapi Raja Kai menolak mentah-mentah ide itu Upp pernah menggunakan teknik itu dengan baik karena saat itu masih bergabung dengan Majin Buendut Tapi sekarang tubuh Upp gak akan bisa menahan kekuatan besar yang resikonya bisa membuat Upp tewas dalam pertarungan ini Jadi Raja Kai memohon supaya Upp tidak menggunakan teknik tersebut Sementara Goku meremehkan Upp yang kekuatannya kini telah berkurang akibat terpisahnya Majin Bu dalam tubuhnya Namun Upp gak gentar sama sekali Dia akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang gak akan pernah Goku bayangkan sebelumnya Upp segera melepaskan bajunya dia nampak sangat begitu percaya diri Upp senang dia menemukan musuh kuat seperti Goku jahat Jadi dia ingin menggunakan teknik ini untuk melawannya Setelah itu Upp segera meledakan sebuah energi sangat besar Yang kemungkinan itu adalah Kaioken yang sering dipakai Goku Pantas saja teknik ini memiliki resiko yang besar bukan? Raja Kai memohon pada Upp untuk berhenti karena itu cuma akan berakhir menghancurkan tubuhnya saja Tapi tampaknya Upp sama sekali gak peduli dengan nasihatnya Dalam kekuatan Kaioken yang sangat besar entah level berapa Upp segera melakukan serangan dengan ganas Saking cepatnya Goku SSJ-5 saja gak bisa melihat kecepatan Upp Hingga dia terkena hantaman pukulan super keras yang mengenai pipinya sampai sengklek Goku benar-benar tidak menyangka kalau Upp memiliki teknik kuat seperti ini Dan saking kerasnya membuat tubuh Goku terhempas sangat jauh ke desa tetangga Upp yang masih belum puas dengan itu kembali mengejarnya Dia langsung mencengkram kaki Goku sampai Goku penasaran apa yang ingin Upp lakukan sekarang Seperti yang penonton duga Upp memutar tubuh Goku seperti gansing Beyblade dengan putaran 90 derajat Abis itu melemparkannya lagi ke udara hingga Goku terpental semakin jauh Meski begitu Upp gak akan melepaskannya dan terus mengejarnya Dia menggunakan kecepatan tinggi yang dalam sekejap sudah berada di belakang Goku Namun ketika melancarkan tebasan Goku lebih dulu menghindari serangan tersebut Padahal Upp berharap bisa mengenai Goku dan membuatnya gak sadarkan diri Dengan begitu bisa memberi mereka waktu untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah merasuki tubuh Goku ini Tapi karena serangannya gagal tentu membuat Upp sangat begitu emosi Tiba-tiba Goku jahat malah menembakkan energi yang pernah membunuh Trunks untuk melakukan hal yang sama pada Upp Tapi itu gak berepek pada Upp karena dengan mudah dia bisa menghindarinya Sebaliknya Upp muncul di depan Goku membuat Goku kaget melihatnya Wah kecepatan Kaioken melampaui SSJ5 ya Upp segera melepaskan tendangan Madun yang langsung menghantam dagu Goku sangat keras Saking kencangnya sontek membuat Goku terhempas dan berakhir menghantam bukit besar Upp juga memikirkan bola energi aneh yang Goku keluarkan tadi Karena dia baru melihatnya Sedangkan Goku nampak tergeletak gak berdaya setelah Super Saiyan 5 dipermalukan seperti ini Goku penasaran bagaimana Upp bisa meningkatkan kekuatannya secara cepat dan banyak tanpa menggunakan perubahan diri Jadi Goku berpikir kalau Upp memaksa tubuhnya untuk menahan kekuatan yang begitu besar Tapi memiliki resiko yang besar juga Menggunakan kekuatan itu dalam waktu yang lama Goku yakin akan sangat berbahaya Kecuali jika Upp sudah memikirkan sesuatu untuk mengalahkannya dalam waktu yang cepat Makanya untuk mencegah rencana Upp, Goku berniat akan menggunakan seluruh kekuatannya Sampai Upp kehilangan kekuatan Kaioken itu Goku jahat segera bangun lagi, dia akan menguji kebenaran yang Upp gunakan Sementara Upp akhirnya mulai merasakan dampak negatif dari penggunaan Kaioken Dia setuju dengan Raja Kai dan Goku asli Jika Kaioken sangat menguras stamina-nya dan sangat melelahkan Tapi dia gak perlu khawatir karena Upp katakan akan menggunakan sebuah pukulan terakhir Dan dia harus berkonsentrasi penuh melakukannya Jika dia gagal, maka semuanya akan berakhir Makanya Upp akan mencari momen yang tepat Kemudian, Goku balik melakukan serangan cepat pada Upp Dia berniat membalas apa yang Upp lakukan tadi Mereka melakukan jual-beli serangan sengit dengan benturan kekuatan yang amazing Di saat ada kesempatan, Upp berhasil lagi menghajar Goku menggunakan pukulan dasyat Muka Goku langsung sengklek dibuatnya Dan sebaliknya, Upp juga kini berhasil dihajar menggunakan dengkulan kopong Dengan semua kekuatan yang Goku jahat gunakan Sepertinya telah membuat mereka kini menjadi seimbang lagi Piccolo mengakui kalau keduanya adalah monster yang sedang bertarung Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar Dan bisa menggunakan pertarungan tangan kosong dengan baik Karena jika tidak, maka akan berdampak buruk pada bumi Dan menciptakan bencana besar di mana-mana Sepertinya, Goku tidak ingin menghancurkan bumi dulu Sampai dia bisa mengalahkan Upp yang sekuat di hadapannya Sementara, Raja Kai minta Upp untuk segera berhenti Meskipun dia berhasil, tapi Kaioken tidak akan bertahan lama lagi Selagi masih ada waktu, Raja Kai minta Upp untuk melarikan diri saja Jika Upp terus memaksa, maka tubuhnya hanya akan mati sia-sia Dan menyebabkan, bumi serta alam semesta tidak memiliki pertarung yang lain Atau mungkin, Raja Kai berpikir kalau Upp mungkin sudah lupa dengan apa yang pernah dia katakan Saat itu, Raja Kai belum membolehkan Upp bertarung melawan Goku Karena masih ada Gohan Jadi, Upp diminta untuk bermeditasi Demi menyempurnakan Kaioken yang masih dalam tahap penguasaan Saat itu, Upp masih bergabung dengan Bundut Jadi tidak ada masalah serius jika Upp menggunakan Kaioken Selagi Upp berlatih, Raja Kai akan mencari tahu siapa sebenarnya musuh yang sedang Gohan lawan Kembali ke masa sekarang, Upp dan Goku masih terus menggencarkan serangan masing-masing Keduanya sampai menghancurkan dataran di sana Tapi Upp merasa dilema karena belum menemukan momen pas buat melancarkan tonjokannya Sekarang, dia masih memiliki energi untuk dipakai Jadi, selagi menunggu momen, Upp meladeni terus setiap serangan yang Goku arahkan padanya Setelah itu, keduanya mengadukan tendangan masing-masing Yang menghasilkan percikan kekuatan besar di tempat itu Setelah capek beradu serangan, keduanya memutuskan untuk mundur dan istirahat dulu Tapi, ketika hendak turun, kaki Upp malah keseleoh Yang membuat Upp kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh tidak berdaya Ditambah dengan dampak negatif dari Kaioken, menambah luka pada tubuhnya Piccolo sontak terkejut melihat itu Upp merasa kakinya telah patah, padahal jika dalam kondisi biasa hal ini tidak akan pernah terjadi Mungkin, efek samping Kaioken telah semakin besar merusak anggota tubuhnya sendiri Goku jahat sontak senang melihat itu karena baginya Upp sudah berakhir sebagai orang yang sekuat Dia tahu ini hanya masalah waktu sebelum Upp akhirnya menyerah Karena, Goku yakin mustahil bagi Upp untuk menahan Kaioken yang begitu besar Upp merasa pusing tujuh keliling meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung Tapi, jika kakinya begini, maka berakhirlah sudah Goku segera terbang ke udara dan akan melakukan serangan terakhirnya Dia senang bisa bertarung melawan Upp dan menjadikannya sebagai lawan terkuatnya Kemudian, Goku bersiap untuk menghabisi Upp sekaligus menghancurkan bumi menggunakan jurus Kamehameha Goku sangat antusias karena semua berakhir dengan baik Nampak, Upp tidak bisa melakukan apapun karena kakinya kini sudah sangat sakit Tubuhnya pun sudah tidak bisa dia gerakan Tapi, dia tidak ingin menyerah di sini Dia cuma membutuhkan tangan saja untuk menggunakan teknik ini Dan akhirnya, Upp meledakan kembali aurakinya sangat besar hingga meluas di tempat itu Meskipun tanpa kaki, dia akan tetap menggunakan tangan saja Jadi, Upp bersiap untuk menggunakan jurus yang sama yaitu Super Kamehameha Sementara, Goku yang sudah mengumpulkan banyak energi Segera melepaskan Super Kamehameha itu yang melesat sangat cepat Dia sangat percaya diri, bisa mengalahkan Upp dan juga menghancurkan planet bumi Gak mau kalah, Upp juga segera melepaskan Super Kamehameha itu Hingga kemudian, dua laser itu saling beradu dengan sangat ganas Keduanya saling mendorong masing-masing untuk mengalahkan salah satunya Tapi nampak, Goku tidak kualahan sama sekali karena dia belum menggunakan seluruh kekuatannya Sedangkan Upp, nampak sangat kualahan Dia berusaha untuk terus mendorong laser milik Goku Di saat itulah, Andre 17 dan Piccolo bersiap untuk membantu Upp mengalahkan makhluk itu Tapi, 17 memberitahu, jikapun mereka membantu Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa pada makhluk itu Makhluk itu dia katakan sangat begitu kuat Piccolo mengerti dengan itu Tapi, dia gak mau hancur dengan sia-sia tanpa melakukan apapun Dia akan berjuang sampai akhir, meskipun pada akhirnya akan sama saja Setidaknya, dia sudah berjuang untuk mempertahankan bumi Selagi Piccolo pergi untuk membantu 17 diminta untuk pergi membawa Pegita dan semuanya kembali ke rumah Bulma Setelah itu, gunakanlah pesawat untuk melarikan diri dari planet ini Dan mungkin akan ada peluang untuk mengalahkannya di masa depan Piccolo sangat yakin dengan itu Jadi, dengan semua tekat yang ada Piccolo segera gas maju menyerang dengan sangat ganas Melihat itu, Goku sontak meremehkannya Beraninya sekali seorang Namekian Menantangnya seperti ini Piccolo yang gak peduli dengan itu Segera menciptakan jurus makan Kosapo Dan segera melepaskannya sangat cepat Lasher itu melesat cepat pada Goku Namun, Goku menggunakan sebuah tenaga dalam Yang seketika menggagalkan makan Kosapo itu Sekaligus mengempaskan Piccolo ke belakang Piccolo sontak gak berdaya dibuatnya Goku memuji Up yang keras kepala Yang dari tadi belum menyerah juga Tapi lambat laun, dia yakin lengan Up pasti akan menyerah Sama seperti kakinya sebelumnya Up merasa dia memang tidak bisa mengalahkan Goku seperti ini Tapi dia akan mengambil resiko sepenuhnya Dan gak akan menyerah sampai akhir Dia gak boleh kalah disini demi melindungi planet bumi Up membesarkan lagi ototnya untuk menambah kekuatannya Dan akhirnya Up meledakan lagi kekuatannya sangat besar Dengan seluruh kekuatan yang ada Dia menggunakan 30 kayoken yang melampaui kayoken milik Goku Disitu Up sadar kalau Goku mempercayakan semuanya kepadanya Jadi inilah yang bisa dia berikan untuk Goku Melihat itu Goku sangat tidak menyangka Kenapa Up masih memiliki kekuatan sebesar ini Bahkan kekuatannya lebih besar daripada sebelumnya Up meminta maaf pada Goku asli Karena dia harus mengalahkan Goku disini Dan pada akhirnya Goku jahat berhasil di kalahkan Hingga tubuhnya terhempas ke belakang Dia merasa sangat tidak berdaya Dengan hantaman kamehameha milik Up Piccolo sangat senang melihat itu Up akhirnya bisa mengalahkan Goku jahat juga Tapi ternyata Goku jahat tidak benar-benar kalah Dia menggunakan sun kandido untuk menghindari kamehameha Up Dan muncul di belakang Piccolo Yang kemudian Goku segera menghajar Piccolo menggunakan tendangan David Beckham Yang mengempaskan Piccolo terbang melayang jauh Sementara Up telah kehilangan banyak kekuatannya Hingga dia kembali tepar tidak berdaya Yang sepertinya Perjuangan Up dan Piccolo kini hanya menjadi sia-sia saja Goku sangat senang bisa mempunyai kemampuan teleportasi Jadi dia bisa menghindari kamehameha Up Di saat waktu yang tepat Dengan keduanya tepar Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang Jadi dia akan segera membunuh Up Supaya tidak berbuat onar lagi Namun tiba-tiba Up menghilang dari tempatnya Yang rupanya Up juga bisa menggunakan teleportasi Dan muncul di belakang Goku Goku seontak terkejut Kenapa Up juga bisa mempunyai kemampuan seperti dirinya Tapi karena sudah kelelahan Up justru tidak bisa melakukan apapun Dan dengan mudah Up dihajar balik menggunakan ekor milik Goku Up terhempas sangat jauh Hingga tubuhnya langsung tepar tidak berdaya Goku menegaskan kalau Up tidak memiliki kekuatan lagi Jadi tidak ada gunanya Walaupun Up berjuang Ditambah Up lupa Kalau ekornya bisa berfungsi Sebagai anggota tubuhnya yang lain Dengan begini Tidak akan ada yang bisa mengalahkannya lagi Namun tiba-tiba di saat Goku lengah 17 muncul dan langsung memotong ekor Goku dengan sangat gampang Rupanya inilah kesempatan yang 17 tunggu Dan dengan ekornya hilang Goku seontak kembali ke bentuk biasa Piccolo saja sampai tidak menyangka Kalau 17 akan manfaatkan kesempatan ini dengan baik 17 mengatakan pada Piccolo Dia sebenarnya ingin membawa Pegita dan yang lainnya pergi Tapi Piccolo tidak memberitahu Dimana mereka disembunyikan sekarang Makanya 17 memiliki kesempatan untuk memotong ekor Goku sampai putus Dengan hilangnya Super Saiyan 5 Goku Mungkin mereka bisa bekerja sama untuk mengalahkannya Lalu apakah yang bakalan terjadi selanjutnya? Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPB Mopi Channelnya Anime Masa Kini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya